Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Seorang kakak, seorang abang, maupun seorang kawan Kerana masa bersama guru di sekolah lebih panjang daripada berada di rumah Oleh itu, seseorang guru itu wajiblah disayangi, dihormati, dan disanjungi Kerana tanpa seorang guru, siapalah kita Apakah sifat-sifat seorang guru? Ok, guru-guru mestilah memahami pelajar Amazing Memahami Baik hati Berdedikasi Pendorong Semangat Kekak Magnificent Apa sifat seorang guru? Guru ini seorang yang penyayang dan baik hati Dan seorang yang mampu menjaga kita di sekolah Sebagaimana ibu bapa kita menjaga kita di rumah Bila seseorang itu telah memidik bidang perguruan Yang penting ialah dua perkara Sama ada guru itu nak bagi dia punya kepakaran sahaja Atau membagi kepakaran dan juga mendidik Guru memerlukan teknik yang betul Sebab anak murid ini ada teknik yang hands on Maksudnya melakukan projek Barulah ilmu tersebut datang kepada murid tersebut Dan ada juga murid yang memerlukan hanya melalui pembacaan Jadi di situ kita terapkan dalam pengajaran dan pengajaran guru Teknik yang pelbagai kepada murid-murid Teknik